Dengan Dayu disini, buat teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel saya, saya ucapkan salam kenal dan selamat datang. Hari ini saya akan membahas parfum untuk anak-anak di range umur 6-14 tahun. Dari Morris yang saya pilih, saya sudah membeli 6 varian, 3 untuk cowok dan 3 lagi untuk cewek. Nah, buat teman-teman semua yang penasaran wangi parfum dari Morris dan ini untuk anak-anak, silahkan disimak video ini sampai selesai. Dari Morris ini adalah Fine Frequency Mist, semua botolnya sama, baik untuk cewek maupun untuk cowok. Kemudian ini isinya 100 ml dan harganya cukup terjangkau Rp 12.000 sekian. Kemudian sudah berbadan pong dan ada expired date-nya untuk masing-masing varian. Yang saya beli ini expired-nya bulan Maret 2027. Cukup lama, jadi aman lah. Kalaupun jarang dipakai, ini masih bisa disimpan dengan baik karena 2027, sekarang 2022 masih ada 5 tahun bisa disimpan. Ke semua varian ini, rata-rata wanginya adalah wangi yang segar, wangi yang fruity, wangi tipikal wangi anak-anak. Untuk Fine Frequency Mist ini juga disemprotkan di badan. Kalaupun kalian pengen disemprotkan di baju juga tidak masalah. Yang jelas ini hindari bagian mata dan bagian wajah. Oke, saya mulai dulu dari anak cowok. Ada 3 varian yaitu Magical Science, nomor 2 Summer Camp, nomor 3 Let's Play. Oke, saya mulai dulu dari Magical Science. Untuk Magical Science, untuk stiker yang mengelilingi botolnya, gambarnya juga sesuai dengan nama varianya, Magical Science. Jadi ada gambar anak yang pegang berbagai macam alat-alat science, percobaan. Dan sekarang kita lihat wanginya seperti apa. Langsung saya spray saja, saya spray di tangan. Oke, dan ini lumayan kencang ya sprayernya. Jadi harap berhati-hati kalau anak kalian yang menyemprotkannya langsung. Karena ini mungkin saja secara tidak sengaja bisa kena wajah saking kencangnya sprayer dari Morris ini. Wangi dari Magical Science ini, wangi fruity, sweet. Dari buah-buahan, ada buah anggur, ada buah apel. Ini manis, segar, tipikal wangi yang disenangin sama anak-anak. Dan ini juga enak banget dipakai ketika anak-anak bermain di luar rumah. Kalaupun dipakai di dalam rumah ini juga enak-enak aja. Dan ada sentuhan white floral. Sepertinya ini adalah yasmin. Kemudian ada manis, manis vanila. Dan sedikit ada white mask yang bikin wangi dari Magical Science ini ada rasa powdery yang tipis. Nomor dua, saya pilih yang Let's Play. Dan ini masih parfum untuk little boy. Oke, saya spray sama juga, kencang juga sprayernya. Harus hati-hati. Stiker di botol Let's Play ini juga sesuai dengan tema, sesuai dengan variannya. Yaitu Let's Play. Gambarnya ini anak kecil yang bermain bola basket. Untuk yang Let's Play ini juga wangi fruity. Tapi fruity-nya dia segernya ke arah jeruk, ke arah citrus, ke arah blackcurrant. Enak juga dipakai untuk kegiatan di luar ruangan, di luar rumah, ketika bermain di playground dan sebagainya. Ketika jalan-jalan bersama orang tua yang Let's Play ini cocok banget. Jadi ini wangi citrus yang dominan sekali. Kemudian yang terakhir dari little boy ini Summer Camps. Dan untuk Summer Camps ini sesuai dengan nama variannya, temanya ini gambar anak yang sedang camping. Saya tidak akan berlama-lama mereview parfum Maurice untuk anak-anak. Karena memang wangi fine fragrance mist itu wangi yang tidak banyak perubahan wangi yang cenderung linear ya. Dari awal sampai keringnya itu hampir sama. Saya spray di sini ya. Oke, mudah-mudahan tidak tercampur dengan dua sebelumnya. Nah yang Summer Camps ini dia memang ada wangi citrusnya. Tetapi citrusnya berbeda dengan yang Let's Play. Kalau yang Summer Camps ini dia citrus jeruknya itu manis ke arah mandarin orange. Dan ini juga ada maskinya. Jadi untuk umur yang Summer Camps ini bisa dipakai untuk anak-anak yang lebih gedean sedikit. Di umur berapa ya? 10 sampai 14 tahun lebih cocok pakai yang Summer Camps. Sedangkan kalau untuk anak-anak 6 tahunan, 6 sampai 9 tahun lebih enak pakai yang Let's Play sama yang Magical Science. Nah sekarang kita menuju yang Little Girl. Ada tiga yaitu Roller Up, kemudian Painting Dreams. Yang ketiga Secret Garden. Saya mulai dulu dari yang Painting Dreams. Ini gambar atau stiker yang membalut botolnya adalah anak perempuan yang sedang melukis. Jadi untuk semua stiker-stiker yang membalut botol dari Fine Fragrance Mist dari Maurice. Ini disesuaikan dengan nama varian dengan temanya. Langsung saya spray. Saya spray di tangan kanan. Karena yang kiri tadi sudah penuh dengan tiga varian dari Little Boy. Oke. Yang painting ini dia wanginya lebih ke fruity. Dan ini fruity-nya. Ini wanginya banyak sekali. Berbagai macam buah yang ada. Ini wanginya sebenarnya sedikit mengingatkan saya dengan parfum Evang Jaline ya. Yang wangi apa ya? Yang berbagai macam buah. Pokoknya wanginya itu mirip-mirip. Ah iya. Ini wanginya itu sepintas seperti Evang Jaline yang Megotentation. Karena wanginya ini ada wangi mangga, wangi melon, wangi nanas, wangi apa lagi ya? Ini pokoknya wangi buah-buahan enak banget. Ini juga wanginya itu kayak sirup markisa. Pokoknya yang apa ini? Painting dreams. Ini wanginya tuh wangi buah-buahan, wangi sirup. Dan terutama yang paling berasa sekali wanginya ini adalah wangi mangga. Dan selain wangi buah-buahan seperti wangi sirup, ini juga ada sedikit wangi floral. Floralnya sih tipis banget. Kemungkinan besar ini wangi yasmin. Kemudian tipikal wanginya ini adalah wangi yang ceria, wangi anak yang aktif. Berikutnya ini yang roller up. Gambarnya sih gambar anak kecil yang imut, yang manis, yang kalem, yang gemesin. Jadi kita coba wanginya bagaimana untuk yang roller up. Wanginya ini sudah menggambarkan wangi gadis kecil yang manis seperti di botol ini. Jadi ini buah, apa ya, ini fruity yang manis. Sepertinya ini adalah strawberry dan cherry. Dan ini juga wangi manis-manis vanilla. Dan ada wangi powdery. Powdery-nya ini ke arah parfum apa ya, dari humble yang cuddle. Jadi wangi powdery-nya ini wangi powdery seperti peralatan bayi selingkutlah, bantalah, dan sebagainya. Dan yang terakhir ini adalah secret garden. Gambarnya anak kecil yang membawa bunga-bunga yang lagi nyeram tanaman. Saya spray di sebelah sini. Di sini belum sepertinya. Oke, benar-benar saya tidak salah. Ini wanginya juga wangi fruity dan yang dominan di opening-nya ini wangi buah melon. Kayak sirup melon lah. Kemudian juga ada wangi peach. Wangi peach itu juga gampang sekali dideteksi. Ada sedikit buah apa ya? Manis sih. Manisnya mungkin manis ke arah apel. Apel merah. Kemudian ini juga ada wangi floral. Tapi floral-nya bukan yasmin. Kemungkinan besar antara rose atau frisia. Dan tipikal secret garden ini tipikal parfum yang cocok buat anak yang memang suka berkebun. Feminine. Dan ini juga wangi yang ceria juga sih. Bisa dipakai untuk di luar ruangan dan juga di dalam ruangan. Semua varian, baik yang little boy maupun little girl, semuanya saya suka. Yang paling enak, saya memang suka yang roll up. Ini yang wanginya, arah-aranya tuh yang seperti humble, yang cuddle, yang ada wangi seperti selimut bayi. Kemudian saya suka, mana lagi ya? Hampir semuanya saya suka. Tapi kalau memang disuruh milih yang ini, yang roll up untuk yang little girl. Kemudian untuk yang cowok. Yang cowok saya suka yang pertama, yang magical science. Ini yang saya suka. Karena wangi magical science ini wangi yang lebih kompleks daripada dua temannya. Dan saya cukupkan pembahasan parfum Morris Children. Karena ini memang little boy dan little girl ini fine fragrance mist diperuntukkan untuk anak-anak di range 6 tahun sampai 14 tahun. Tidak menutup kemungkinan untuk kita, para orang tua, orang dewasa juga ikut memakainya. Jadi bisa bersama-sama kalian membeli parfum ini untuk kita sendiri dan juga untuk anak-anak. Karena ini aman, sudah ada nomor badan pom-nya. Ada expect-nya juga kalau kalian ingin irit-irit memakainya. Kalian bisa menyimpan dirak. Asal jangan lupa saja kapan tanggal kadaluarsanya. Terima kasih sudah mensupport saya sampai hari ini. Bagi yang belum subscribe, saya tunggu subscribe dari teman-teman semua. Jangan lupa like dan komennya. Kemudian kalau ada beberapa teman yang mau merequest parfum untuk saya bahas, silahkan komen di video hari ini. Tapi saya tidak berani janji apakah saya bisa membahasnya atau tidak. Yang jelas kalian bisa menuliskan dulu request parfum yang kalian minta. Kita ketemu lagi di review parfum berikutnya. Sukses, salam wangi, dan bye-bye.